Intro Fenirus sentil sehari ini soal datangi tahlilan asrap sinklir Begini, bikin salvo Sentilan Fenirus lihat penampilan sehari ini di acara tahlilan asrap sinklir Istri Rino Barak disebut bikin netizen salah fokus alias salfok Ya, saya penyanyi ternama sahrini menghadiri tahlilan hari ketika mendiang asrap sinklir ramai disorot Tahlilan yang dihadiri sahrini disebut diketahui diadakan di rumah bunga citra restari Besel dan asrap sinklir di kawasan pejaten Jakarta Selatan pada Kamis 20 Februari 2020 Presenter Fenirus ikut mengomentari gaya tak biasa sahrini di acara pengajian itu Mulanya Fenirus menjelaskan seret artis ternama hadir di tahlilan asrap sinklir termasuk sahrini dan sang suami Reno Barak Kemudian ada banyak artis juga yang datang memberi doa dan tut berbela sungkawa termasuk juga sahrini dan Reno Barak imbuhnya Kehadiran sahrini di rumah besel dan asrap sinklir tak lupa dibagikan sahrini di instastory pribadinya Namun menurut Fenirus, gaya sahrini saat itu justru membuat netizen salah fokus Pasalnya di saat seluruh rekan dan BCL sendiri tak menggunakan alas kaki Hanya sahrini yang tetap mengenakan heels Kita mau bahas sisi lain kedatangan sahrini kemudian diunggah di instastorynya ucap Fenirus Tapi kemudian justru salah fokus kemana-mana kok semuanya nyeker hanya sahrini yang pakai sepatu imbuhnya Fenirus kemudian melihat instastory sahrini Sahrini tampak memeluk alat bisel sambil tetap menggunakan heelnya yang berwarna hitam Coba kita lihat komen netizen ucap Fenirus Gaya sahrini yang berbeda itu sontak menjadi perbincangan netizen Sebagian besar netizen menganggap sahrini tak sopan lantaran Tak melepas sepatunya ketika masuk ke dalam rumah seseorang Ini komentar netizen ya Saya hanya baca aja ucap Fenirus ketika itu Fenirus berseloroh barangkali sahrini akan langsung masuk angin apalagi tak mengenakan alas kaki Saya sih selalu berpikir positif barangkali dia kalau nyeker masuk angin Kata Fenirus Tak cuma itu menurut Fenirus bisa saja sebenarnya sahrini sudah ingin mencoba melepas heelnya Namun tak diperbolehkan Atau barangkali dia mau nyopot tapi enggak usah enggak usah ucap Fenirus sambil tertawa Itulah guys penampilan sahrini saat menghadiri tahlilan yang mendapat sentilan dan malah Fenirus sendiri megeli mungkin ya kenapa dia harus tertawa ketika tahu seperti itu Itulah guys bagaimana menurut kalian? Kalian komentar di bawah dan jangan lupa ya like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton